Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel KASTV Buat sahabatku semua Dimanapun berada Semoga sahabatku semua diberi kesehatan Umur panjang, dimudahkan segala urusan dan rezekinya Amin Oke sahabatku semua Kita kembali lagi meliput tentang anggur Anggur yang kita potes pucuk Ada pun treatment yang sudah kita lakukan Yaitu persiapan dengan Pengupukan Dengan secara rutin Seminggu sekali dengan pepuk generatif Dengan usia tanaman yang sangat mudah Anggur bisa kita buahkan Sesuai yang Kita inginkan Dengan tujuan yaitu Agar tanaman ini bisa subur Tetap membawa buah Jadi disini ada sekitar 12 cabang Saat itu Maksudnya cabang tersir Dan kita buahkan di 6 Cabang Jadi setelah semua melalui tahapan Ini kita bisa lihat Dan inilah hasilnya dari pemangkasan Sistem potes pucuk Ini dalam satu cabang tersir ini Membawa dua dompol Bisa kita lihat sebelahnya lagi Seperti ini Dan ini cabang kedua Dan ini cabang ketiga Cabang keempat Cabang kelima Dan ini terakhir Cabang ke enam Jadi rata-rata dalam satu cabang Membawa dua Dompol Ataupun dua percabangan Dua tunas Dalam satu dosnya ada yang dua dan tiga Jadi intinya rame ini ya Sangat bagus Dalam satu cabang tersir Membawa dua tunas Dan rata-rata membawa bunga Disini ada sekitar 12 tersir Namun yang kita buahkan ada enam Dan ini memang semalam Masih mudah kondisinya Dan sekarang sepertinya Bisa kita buahkan Sedangkan yang lainnya Yang semalam kecil Sekarang sudah besar Menyusul Itulah trik salah satu Untuk Mempercepat cabang yang Masih kecil Tidak serempak Jadi di cabang yang belum buah Bisa kita buahkan Dengan sistem pembuangan Tunas air Yang di cabang-cabang tersir Seperti ini Yang pernah kita lakukan Ini sistem pembuangan Sistem selanjutnya Yang menyusul Untuk kita buahkan Seperti yang disebelahnya Seperti ini Ciri-ciri tabang serempak Bisa dibuahkan Dan sudah menebal Seperti ini Bukan kelihatan Yang masih mudah Seperti ini Sedangkan hijau tua Lebih tebal Ciri-ciri itu Menunjukkan Bahwasannya Tanaman sudah menyimpan Nutrisi Yang mengandung Kandungan P dan K Bisa kita buahkan Disini Ada dua cabang lagi Yang bisa kita buahkan Sedangkan yang sebelahnya ini Masih mudah Dan disini Bisa kita buahkan ini Karena sudah mencoklat Bawahnya Dan daunnya sudah menebal Langsung saja kita Otas ulang Untuk dilakukan pembuahan Sistem penyusulan Selamat menikmati Hai jadi kurang lebih seperti ini di ujungnya kita buang daunnya agar mempercepat pemecahan batnya cara ini sangat efektif bisa menghasilkan buah sesuai yang kita inginkan seperti ini buahnya bermunculan bunga-bunganya brokolinya jadi buat sahabatku semua bisa mengikuti cara ini cara ini juga sangat bermanfaat tidak merusak tanaman intinya tanaman itu tanaman yang genjah tanaman yang siap kita buahkan dengan ciri-ciri cabang di sebagian tersirnya sudah berwarna coklat dan kita treatment dengan pupuk generatif yang harus kita berikan selama minimal empat kali lakukan stres air itu minggu lalu kita lakukan potas pucuk sebelum potas pucuk juga kita lakukan pemberhentian nutrisi dengan Excel break pemberhentian tunas-tunas yang tumbuh di ketiak daun di ujung daun agar tunas ini menghambat lajunya pertumbuhan nutrisi agar terus membentuk tunas-tunas baru jadi kita hentikan dan kita siapkan untuk melakukan penumpukan di sini semalam ini masih kecil ya kondisinya kecil dan sekarang dengan kita sistem Excel break diatasnya kita berhentikan jadi ini cepat kita berhentikan di sebelah-sebelahnya dengan kita lakukan potas pucuk untuk lakukan pembuahan jadi nutrisi fokus ke daerah yang memang saat itu dia lambat dalam pertumbuhannya dan sekarang kita bisa lihat ya sama namun kondisinya masih mudah dengan kondisi daun yang masih tipis seperti ini tidak tebal seperti ini jadi ini belum bisa dibuahkan jadi kita harus sabar dengan terus melakukan proses pemupukan perawatan dan penyemprotan dengan stem fungisida dan pesticida agar nantinya daun-daun ini terjaga baik tidak terserang hama dan kondisi pohon pun prima jadi bisa disiapkan untuk dilakukan pembuahan selanjutnya dengan sistem potas pucuk yang kita siapkan seperti ini dan kita bisa buahkan jadi sahabatku semua bisa kita lihat inilah hasil potas pucuk yang kita lakukan dengan persiapan-persiapan sebelumnya yang menghasilkan bunga cukup banyak rata-rata yang kita potong itu ada enam bisa kita dilihat di video saya sebelumnya saya potas pucuk di enam cabang tersier dan enamnya kita berhentikan artinya tidak kita buahkan karena kondisinya masih kecil seperti ini satu dua tiga empat lima dan enam disini posisinya ini tidak kita buahkan semalam sedangkan yang kita buahkan satu bisa kita lihat dua tiga empat dan disini lima dan ini terakhir enam semua berhasil membawa bunga sesuai rencana yang kita harapkan jadi sahabatku semua sistem ini sangat cocoknya kita terapkan dan bisa kita gunakan untuk tanaman-tanaman yang super genja tanpa harus merusak jadi kondisi disini daun pun sudah agak tebal walaupun belum tebal tapi ini saya rasa udah bisa kita buahkan sedangkan disini masih mudah kita buahkan dan disini sudah mulai tebal bisa kita buahkan jadi sahabatku semua sistem pemangkesan ataupun sistem potas pucuk yang kita lakukan dengan treatment persiapan sebelum kita lakukan potas pucuk hasilnya sangat memuaskan tidak meleset dan benar-benar membawa bunga ini tanaman berusia tiga bulan saat itu ini saya liput kondisinya hujan bisa dilihat video saya sebelumnya itu baru saya grounding sekitar satu bulan setengah dan kondisi sekarang ini sudah tiga bulan setengah bisa kita buahkan tapi untuk sahabatku semua ini hanya untuk yang teman-teman yang tidak sabar ingin anggurnya cepat dibuahkan dan banyak yang bertanya tentang kenapa anggur ini sulit dibuahkan mungkin ada beberapa cara yang mungkin kadang kita lupakan jadi cara yang saya lakukan inilah cara yang mungkin bisa diterapkan untuk sahabatku semua dengan cara trik dan metode sebelum dilakukan potas pucuk yaitu persiapan nutrisi yang harus kita berikan ke tanaman itu sendiri dan kita lihat ciri-ciri tanaman itu mengeluarkan bunga PHP dan kondisi daun sudah tebal batang tersier sebagian sudah berwarna coklat kita bisa lakukan potas pucuk jadi sahabatku semua cara ini bisa kita gunakan untuk sahabat-sahabat yang tidak sabar anggurnya ingin cepat berbuah dan sini bisa kita mematakan lidah-lidah mereka si lambi-lambi turah yang beranggapan anggur tidak bisa berbuah dan pekerjaan itu sia-sia menanam anggur hanya bisa tumbuh dan kini kita sudah kita buktikan dan mungkin kali ini tanaman saya sebelumnya bisa dilihat di video selanjutnya ataupun video sebelumnya anggur-anggur yang saya tanam itu mudah-mudahan berbuah sangat lebat sesuai harapan kita dan ini dengan kondisi yang tanaman yang masih muda kita buktikan bisa berbuah dengan syarat tanaman ini harus disuburkan dulu dicukupkan nutrisinya agar tidak rusak jadi sahabatku semua mungkin info ini bisa bermanfaat untuk melakukan pembuahan ini lihat video saya sebelumnya dengan persiapan-persiapan apa saja dan inilah hasil potas pucuk Alhamdulillah sudah berbuah jadi sahabatku semua sudah terpecahkan sahabat semua juga melihat sistem pemangkasan ataupun buahan ini menanyakan apakah bisa berbuah ataupun coba diliput nantinya om bagaimana nanti kelanjutannya oke ini kita coba buktikan dan kita perlihatkan insyaallah darah ini sangat efektif dan membawa bunga oke sahabatku tunggu video saya selanjutnya tentang anggur-anggur di kebun kastirpi terima kasih sahabatku semua semoga saja video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi ingat anggur import bisa berbuah di Indonesia dengan cara-cara ataupun treatment yang akan kita lakukan mudah-mudahan semua anggur di Indonesia ini akan tumbuh baik seperti di negeri asalnya mungkin saja sampai disini tunggu video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati